Di bawah langit redup, ada area luas bangunan aneh dan mempesona. Ki iblis mengelilingi segalanya, membuat tempat ini terlihat seperti sarang iblis abis. Langit berkabut, suhu dingin, udara beriak dengan aura aneh, seperti niat membunuh, bercampur dengan ki setan, bahkan penggarap iblis tidak dapat beradaptasi dengan tempat aneh semacam ini. Ini adalah sekte iblis sejati. Apa yang terjadi? Apa? Anda ingin kembali ke kekosongan? Di dalam istana Tengkorak, kedua iblis itu tiba-tiba berdiri dari kursi mereka dan memandangi iblis yang berdiri yang datang untuk melaporkan berita itu dengan wajah penuh keterkejutan. Ya, tiga hari yang lalu. Standing Demon berkata dengan wajah serius. Sepertinya tebakan wakil pemimpin sekte benar. Kedua iblis menarik nafas dalam-dalam dan mondar mandir dua kali. Tubuh kurus dan tua mereka memancarkan perasaan sunyi, sekte tertinggi. Aku khawatir mereka benar-benar akan mendekati kita. Jika sekte tertinggi bergerak pada mereka, maka itu akan mengkonfirmasi dugaan Octagon Anisid. Sekte tertinggi memang mulai bergerak, dan tujuan mereka pasti tidak terbatas pada pengosongan. Wakil pemimpin sekte, ini adalah kesempatan bagi kita. Pada saat ini, iblis batin di samping tiba-tiba berkata dengan suara rendah. Dia perlahan membuka matanya yang mengantuk dan menatap tetua sekte iblis sejati di depannya. Melihat semua orang memandangnya, dia tertawa dua kali dan berkata, Lanjutkan, semuanya lanjutkan, saya mendengarkan. Semua iblis. Penatua kedua dan penatua iblis kedua memandang Octagon Anisid dan mengabaikan kata-katanya. Mereka langsung berkata kepada iblis dalam, kesempatan. Apa maksudmu? Cepat katakan padaku. Menyingkirkan iblis batin menganggupkan kepalanya, dan mengabaikan hantu yang mengantuk, dan berkata dengan suara yang sedikit cerah, menurut para tetua, tujuan ingin kembali ke kehampaan adalah untuk sepenuhnya menyerap kehampaan dan menjadi anggota dari sekte tertinggi, yang berarti bahwa semua pemikiran sekte tertinggi ditempatkan pada kekosongan, kita dapat mengambil kesempatan ini untuk bergerak di sekte tertinggi, mungkin kita bahkan dapat bergandengan tangan untuk mengosongkan dan menghancurkan sekte tertinggi bersama-sama. Dengan mengatakan itu, semua devil cultivator terdiam. Namun, Oktagon Anisid mengangkat tangannya yang adil dan menggelengkan kepalanya, itu tidak benar. Itu tidak benar. Ini tidak benar. Wakil pemimpin sekte, ada apa dengan itu? Iblis batin dengan cepat bertanya. Oktagon Anisid menggelengkan kepalanya, ide Anda tidak buruk, tetapi sama sekali tidak mungkin. Karena sekte tertinggi tidak akan memfokuskan seluruh energinya untuk mengosongkan diri. Musuh mereka saat ini tetaplah kita, jadi ide Anda tidak mungkin terwujud. Mengapa? Hapus inner demon bertanya dengan bingung. Kamu masih belum tahu. Oktagon Anisid tertawa, kami membunuh Wuxin Xi dan kelompoknya, dan telah lama menyatakan perang dengan sekte tertinggi. Kebencian antara kedua belah pihak sudah diketahui seluruh dunia. Perang antara kedua belah pihak akan segera tiba. Banyak orang memperhatikan, jika sekte tertinggi mereka menyinggung kita saat ini, bukankah mereka akan memaksa kita untuk bergandengan tangan dengan mereka? Jika kedua keluarga itu bergandengan tangan, sekte tertinggi tidak akan mudah dihadapi. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui hal ini? Lalu maksudmu adalah, jika kamu ingin kembali dan mengosongkan, kamu tidak dikirim oleh sekte tertinggi untuk berhotbah. Dia tidak dicuci otak oleh orang-orang dari sekte tertinggi. Pergi ke setan hati untuk bertanya. Cuci otak. Kemungkinan besar, dia sudah dicuci otak. Jika dia tidak bisa dicuci otak, dia hanya akan mati di sekte tertinggi. Mengapa dia kembali kosong? Sekte tertinggi akan bergerak padanya di masa depan. Bukankah membiarkannya kembali seperti membiarkan harimau kembali ke gunung? Sekte tertinggi tidak lagi peduli padanya, dan hanya akan membiarkan dia menyebarkan ajarannya. Butuh waktu baginya untuk menyebarkan ajarannya, belum lagi dia tidak bisa keluar dari kekosongan pada titik kritis ini, jadi dia harus menyebarkan ajarannya secara rahasia. Dengan cara ini, itu akan memakan waktu lebih lama, dan sekte tertinggi dapat menggunakan periode waktu ini untuk berurusan dengan sekte setan sejati saya. Yang mulia kekosongan adalah pelindung, dia tidak ingin dengan santai memulai perang dengan orang lain, orang-orang dari sekte tertinggi mengetahui hal ini, jika dia ingin bebas, maka mereka tidak perlu melakukan apapun, jika dia ingin bebas. Dan ditemukan, mereka tidak takut, karena mereka yakin dia tidak berani bergerak pada orang-orang dari sekte tertinggi. Saya khawatir kami tidak akan dapat mendeteksinya dalam waktu singkat, dan bahkan jika kami melakukannya, saya pikir pada saat itu, pertempuran antara sekte iblis sejati kami dan sekte tertingginya sudah berakhir. Oktagon Anisid berkata dengan kecepatan sedang. Maka kami akan segera mengirim seseorang untuk membersihkan mereka dan menjelaskan masalah ini kepada mereka. Iblis batin berkata dengan cemas. Oktagon Anisid masih menggelengkan kepalanya, jangan naif, jika Anda ingin kembali dari sekte tertinggi, Anda pasti akan dicurigai oleh yang mulia, tetapi dia benar-benar memasuki ruang kosong dengan aman, saya khawatir dia menggunakan beberapa metode untuk membuat yang mulia ruang kosong mempercayainya, bahkan jika Anda pergi, itu akan sia-sia, orang yang membersihkannya tidak akan mempercayai kami. Lalu, Wakil pemimpin sekte, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Oktagon Anisid mengangkat alisnya, memandangi iblis dalam, dan tertawa, saya tidak tahu. Bang dong. Ledakan terdengar di SWAT Discourse Arena. Layar Ki yang mengelilingi SWAT Discourse Arena mulai bergetar hebat. Dua sosok terjerat di arena wacana pedang, sinar cahaya warna-warni terus bersinar ke segala arah, itu sangat indah, ruang di dalamnya bergetar, pedang Ki hampir merobek seluruh arena wacana pedang terpisah, dan dari sini, orang bisa tahu bagaimana intens arena wacana pedang itu. Ada keheningan di bawah. Tak satu pun dari penggarap roh di sekitarnya berani mengeluarkan suara. Pertandingan ini sangat menarik perhatian semua orang, termasuk Su Yun. Sudah satu hari penuh. Pertempuran antara Lu Xiao dan Long Guangzong telah berlangsung sepanjang hari. Itu masih seri. Pikiran semua orang melompat bersama dengan dua pedang yang bergoyang di SWAT Discourse Arena. Su Yun juga sama, tetapi setelah sehari, kekhawatiran muncul di wajahnya, juga sebagai filter. Long Guangzong terengah-engah, wajahnya sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan, serangannya juga sangat berkurang dari ketajaman sebelumnya, dari satu serangan menjadi serangan dan pertahanan, dan kemudian dari serangan dan pertahanan, menjadi satu pertahanan. Long Guang lelah. Di sisi lain, Lu Xiao masih bersemangat, pedang Ki-nya sangat kuat, serangannya seperti naga. Bagaimana mungkin Lu Xiao memiliki kekuatan mendalam yang begitu padat? Mustahil. Terakhir kali dia bertarung dengan pedang mabuk, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang dia miliki hari ini? Pasti ada seseorang yang diam-diam membantunya, tapi apakah itu Kin Hong San? Kekuatan Kin Hong San mungkin jauh lebih kuat daripada Lu Xiao, tetapi bahkan jika mereka berdua bergandengan tangan, mereka pasti tidak akan mampu menekan Long Guangzong ke keadaan yang begitu menyedihkan. Apa yang sedang terjadi? Semakin Su Yun memikirkannya, semakin dia bingung. Pedang Lu Xiao tidak dianggap istimewa, untuk bisa mengalahkan Long Guangzong hingga keadaan seperti itu, itu semua karena Kinya yang padat. Ketika pedang Long Guangzong menebas tubuhnya, sebagian besar diblokir oleh ki pelindungnya yang dalam, dan ketika pedangnya menebas tubuh Long Guangzong, bahkan jika itu adalah pedang yang tampaknya lemah, itu masih bisa menimbulkan efek aneh. Namun, orang-orang di sekitarnya tidak memahami Lu Xiao, dan berpikir bahwa orang-orang didaftar pedang pahlawan semuanya sangat kuat. Jika Lu Xiao tidak mati setelah pertempuran ini, peringkatnya didaftar pedang pahlawan mungkin akan naik lagi. Jagoan. Pada saat ini, pedang Lu Xiao menyerang lagi. Long Guangzong mengangkat pedangnya untuk menangkis, pedang ki di pedangnya seperti seekor naga yang dengan sembrono melesat keluar, ingin menghancurkan pedang ki Lu Xiao. Namun, pedang ki Lu Xiao tiba-tiba berubah menjadi penghalang, seperti dinding besi tebal, itu dengan paksa memblokir pedang ki Long Guangzong, dan terus menekan ke arah Long Guangzong, bersama dengan pedang ki-nya, itu menabrak tubuh Long Guangzong. Bang! Long Guangzong terbang sekali lagi, menabrak tanah dengan keras. Orang-orang dari sekte pedang naga tertegun. Long Guangzong ingin bangun, tapi dia disambar pedang lawannya. Energi mendalam yang mengerikan itu seperti palu godam yang jatuh, menghantam dadanya dengan keras. Pedang ki menghancurkan swat diskorse arena di bawah tubuh Long Guangzong, dan kekuatan mengerikan itu juga menghancurkan energi profound pelindungnya. Dada Long Guangzong hancur berkeping-keping, dan dagingnya dimutilasi dengan parah, terlihat sangat menyedihkan. Adegan seperti itu menyebabkan orang-orang di sekitarnya menjadi gempar. Sepertinya Long Guangzong akan kalah. Aku tidak pernah berpikir bahwa Long Guangzong dari sekte pedang naga ini sebenarnya sangat lemah. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan pria peringkat 17 di daftar pedang pahlawan, tes tes tes. Hei, 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 jangan meremehkan Long Guangzong seperti itu. Lagipula dia adalah seorang ahli yang terkenal, dan dalam pertempuran hari ini, menurutku bukan karena Long Guangzong terlalu lemah, tetapi karena Lu Xiao ini adalah terlalu kuat. Kekuatan yang dia tunjukkan saat ini bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh seseorang yang berada di peringkat ke-17 di peringkat pedang pahlawan. Sepertinya Lu Xiao mengalami semacam pertemuan kebetulan. Itu benar. Suara ratapan berlanjut. Long Guangzong membuka matanya lebar-lebar kesakitan saat dia melihat Lu Xiao berjalan selangkah demi selangkah. Dia mencengkeram pedang di tangannya rat-rat, seolah ingin bertarung lagi, tetapi dia saat ini tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan Lu Xiao. Jagoan. Cahaya dingin melintas ke arah leher Long Guangzong. Tuan Long Guangzong. Para murid sekte naga dan pedang di bawah semuanya berteriak. Namun, saat pedang naik dan turun, Long Guangzong langsung dipenggal. Jiwa meluap. Long Guangzong kalah. Hati Suyun menegang, situasi seperti ini juga di luar dugaannya. Melihat kondisi Lu Xiao, sepertinya dia tidak menghabiskan terlalu banyak energi, tapi Long Guangzong sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Murid dari sekte naga dan pedang semua bergegas dan mengumpulkan jiwa Long Guangzong. Mereka tidak lagi peduli tentang apa yang disebut diskusi pahlawan tentang pedang, dan dengan hati-hati melindungi jiwa Long Guangzong saat mereka dengan tergesa-gesa dan cemas berlari keluar dari lembah pedang perkasa. Kekalahan telak Long Guangzong membuat semua orang yang hadir menilai kembali Lu Xiao. Kekuatannya sudah melebihi harapan semua orang. Dapat dikatakan bahwa setiap kali Lu Xiao bertarung, kekuatan yang dia ungkapkan akan jauh melampaui kekuatannya sebelumnya. Itu benar-benar tak terduga. Mata Suyun membeku, dia menatap wanita yang memegang payung merah, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Lalu, siapa lagi yang bisa bertarung melawan kejeniusan peringkat pedang pahlawan, Tuan Lu Xiao? Melihat bahwa orang-orang di bawah semuanya memiliki ekspresi yang berbeda, penguasa lembah-lembah pedang yang mulia berdiri dan berteriak lagi. Namun, orang-orang di bawah sedang berdiskusi, tetapi tidak ada yang berani naik ke atas panggung lagi. Sebaliknya, banyak orang menoleh ke sudut barat daya. Di sana berdiri sekelompok besar spiritual tifator yang mengenakan pakaian yang sama. Ini adalah para ahli dari Cloud Heavenly Palace. Sekarang bahkan Long Guangzong telah dikalahkan dan tubuhnya dihancurkan, satu-satunya yang bisa melawan Lu Xiao mungkin adalah penguasa pedang dari Istana Langit Awan. Kultifator nakal yang tersisa hanya mengejar kematian. Itu hanya. Sword Lord tetap tidak bergerak, seolah-olah dia sama sekali tidak tertarik dengan Clear Sky Holy Robe. Dia berdiri di tempat asalnya dan menunggu dengan tenang. Orang-orang dari Cloud Heavenly Palace sangat cemas sehingga mereka berharap bisa bergegas ke Sword Discourse Arena sekarang. Adegan menjadi sunyi. Bahkan Long Guangzong telah dikalahkan, arus Lu Xiao mungkin telah mengejutkan sebagian besar pendekar pedang yang hadir, dan sangat sedikit orang yang berani maju dan bertarung dengan Lu Xiao. Menabrak. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba melompat ke Sword Discourse Arena. Semua orang terkejut, dan segera melihat ke arah Sword Discourse Arena. Namun, yang mengecewakan semua orang, orang ini bukanlah Sword Sovereign, tapi bukan siapa-siapa. Tidak ada yang mengenakan pakaian blademas terhitam. 717. Siapa orang ini? Kurasa aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Bisakah dia melakukannya? Siapa tahu, akan selalu ada orang yang tidak takut mati. Karena dia berani naik, dia mungkin memiliki beberapa keterampilan. Kurasa dia sangat berani karena dia mendambakan jubah suci langit jernih. Di bawah dorongan keserakahan, siapapun akan melakukan sesuatu yang bodoh. Banyak energi, jadi dia naik ke atas panggung untuk menuai keuntungan. Kurasa dia hanya terlalu banyak berpikir. Orang-orang di bawah saling berbisik dan berdiskusi dengan penuh semangat. Sepasang mata menatap pria yang berdiri berhadapan dengan Lu Xiao di Sword Discourse Arena yang rusak. Beberapa memandang rendah dia, beberapa terkejut, beberapa bingung, dan beberapa menghina. Di mata banyak orang, orang yang tiba-tiba muncul di Sword Discourse Arena sudah menjadi tumpukan daging cincang. Namun, di sisi Cloud Heavenly Palace, Sword Lord yang berdiri di antara para murid bukanlah orang biasa. Mata Sword Lord dipenuhi dengan keheranan dan keheranan. Dia menatap kosong pada pria itu, tidak bisa mendapatkan kembali akal sehatnya untuk waktu yang lama. Untungnya, murid-murid Cloud Heavenly Palace semuanya terfokus pada Sword Discourse Arena dan tidak memperhatikan ekspresi Sword Lord. Kalau tidak, murid-murid ini pasti akan curiga. Tatapan Mighty Sword Valley Lord mendarat pada pria berpakaian hitam, yang adalah Su Yun. Dia melihat sekeliling dan meninggalkan Sword Discourse Arena tanpa mengucapkan sepatah katapun. Di bawah, Zhong Bai dan Meng Kian terkejut. Meskipun mereka tidak banyak berinteraksi dengan Su Yun, mereka masih mengenali bahwa dia adalah orang yang keluar dari hutan pedang jahat. Itu dia. Mereka berdua saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Lu Xiao membuka matanya dan menilai orang di depannya. Orang ini tidak menarik perhatian. Dia mengenakan pakaian hitam dan tudung yang menutupi sebagian besar wajahnya. Ada sarung pedang yang tergantung di pinggangnya dan pedang di punggungnya. Apakah itu sarung pedang atau pedang? Keduanya adalah hal yang sangat biasa di dunia pedang ini. Siapa kamu? Lu Xiao tidak terburu-buru menyerang Su Yun. Dia menahan Xiao Jian ke dalam desolator dan menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Bukan siapa-siapa. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Bukan siapa-siapa. Heh, saudara ini, karena kamu bukan siapa-siapa, mengapa kamu ingin bertarung denganku untuk jubah suci langit jernih? Apakah menurut Anda kekuatan saya tidak cukup untuk masuk ke mata Anda? Lu Xiao tersenyum tipis, tapi senyuman ini lambat laun menjadi dingin. Orang tanpa nama juga memiliki hati yang rakus. Siapa yang tidak menyukai harta seperti jubah suci langit jernih? Su Yun mengeluarkan pedang kematian dan berkata dengan acuh tak acuh. He he, kamu punya nyali. Namun, jika kamu ingin mendapatkan harta karun ini, kamu harus memiliki sarana untuk melakukannya. Mari kita lihat apakah kamu memiliki sarana untuk mendapatkannya. Setelah eleve Xiao selesai berbicara, dia mengangkat seruling ke bibirnya dan mulai memainkannya. Melihat itu, Su Yun mengaktifkan kinya yang dalam, dan seperti pesawat ulang alik, dia muncul di depan Lu Xiao dalam sekejap mata. Bahkan sebelum suaranya bisa beriak, pedangnya yang tajam telah menebas. Sangat cepat. Hati Lu Xiao menegang. Dia segera berhenti meniup seruling dan mengguncangnya. Sial. Xiao Jian mengacungkan dan memblokir pedang deat suot. Kekuatan brutal menyebabkan lengan Lu Xiao mati rasa. Niat membunuh pada pedang itu seperti baskom berisi air dingin yang menusuk tulang mengenai wajahnya. Kecepatan ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Long Guang Song. Selain itu, kekuatan ini sangat kuat. Lu Xiao tahu bahwa pria ini tidak sederhana, dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Long Guang Song, dia tidak bisa meremehkan lawannya. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan mendorong kecepatannya hingga batasnya. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mencabut pedangnya, ingin menambah jarak antara dia dan Su Yun, menggunakan suara seruling untuk menahannya. Dalam hal kecepatan dan kekuatan, Lu Xiao malu akan inferioritasnya, dan hanya bisa menggunakan suara seruling ajaibnya untuk melawan. Suara seruling seperti riak dengan cepat keluar, dan kihijau ajaib menyebar ke segala arah seperti riak, menutupi semuanya tanpa pandang bulu. Meski sosok Su Yun sangat cepat, masih sulit baginya untuk mengelak, dan diserang olehnya. Melihat Su Yun dipukul, mata Lu Xiao langsung berbinar. Dia tidak menunjukkan belas kasihan, dia menghentikan suara seruling, mengeluarkan Xiao Jian, dan sekali lagi bergegas menuju Su Yun, dia bergegas maju, seolah ingin bertarung dengan Su Yun. Melihat ini, banyak orang di sekitar arena wacana pedang sudah khawatir. Sebelumnya, ketika Lu Xiao menggunakan jurus ini, saat lawan menggunakan kekuatan yang dalam, dia akan diserang oleh ledakan, menderita rasa sakit yang tak terkatakan. Kekuatan yang dalam lumpuh, dapat dikatakan bahwa dia telah benar-benar kehilangan kekuatan bertarungnya, dan tidak lagi mampu melawan Lu Xiao. Sekarang setelah Su Yun mengalami serangan ini, apakah dia masih memiliki kemampuan untuk melawan Lu Xiao? Jika Spirit Cultivator tidak bisa menggunakan kekuatan yang dalam, lalu apa perbedaan antara dia dan ikan asin? Namun, sebelum Xiao Jian yang kejam dan licik dari Lu Xiao bahkan bisa menebas Su Yun, itu diblokir oleh pedang hitam tipis. Dentang. Suara renyah terdengar. Seluruh hadirin tercengang. Kecepatan ini, bagaimana bisa begitu cepat, mungkinkah? Lu Xiao kaget, dan menatap Su Yun. Namun, Su Yun tidak terpengaruh oleh kiannya sedikitpun, dan terus menari dengan pedangnya. Pedangnya masih secepat sebelumnya, dan kekuatannya masih sekuat sebelumnya, tanpa sedikitpun perubahan dari sebelumnya. Su Yun menyerang dengan cepat beberapa kali, dan Lu Xiao segera dipaksa mundur selangkah demi selangkah, tidak mampu melawan. Meskipun kekuatan yang dalam pada pedang itu hilang, dan kekuatannya telah turun drastis, kecepatan Su Yun menggantikan kekuatannya, dan itu sangat cepat hingga mencekik. Hua! Kerumunan di bawah segera meledak menjadi gempar. Dia tidak mendesak kekuatan yang dalam. Hanya dengan kecepatan dan kekuatan. Dia dengan paksa memaksa ahli daftar pedang pahlawan ini untuk mundur. Lalu, seberapa brilian ilmu pedang orang ini? Apakah kecepatan sebelumnya sama dengan sekarang, sepenuhnya bergantung pada teknik tubuhnya, dan bukan amplifikasi kekuatan yang dalam? Berapa banyak waktu dan keringat yang harus dikeluarkan seseorang untuk mencapai alam seperti itu? Untuk sesaat, semua orang menundukkan kepala dan berbisik, menebak identitas orang ini. Lu Xiao juga terpaksa mundur, hampir sampai ke tepi arena wacana pedang. Qi yang menutupi tubuh Su Yun tidak hilang setelah dilepaskan. Lu Xiao harus terus meningkatkan Qi yang dalam untuk mempertahankan keberadaannya, jika tidak, ia akan cepat menguap ke udara. Melihat Qi tidak berguna melawan Su Yun, Lu Xiao tidak punya pilihan selain menyerah. Dia mengaktifkan harta sihir, dan sebuah ledakan terdengar di antara mereka berdua, dengan paksa memisahkan mereka berdua. Su Yun mundur beberapa langkah dan mengumpulkan kekuatannya yang dalam, sementara Lu Xiao melompat ke belakang dan terbang ke udara. Mengikuti itu, tubuhnya mulai berputar dengan cepat, pedang Xiao juga ditarikan olehnya seperti angin, dan aliran yang aneh dan aneh. Pedang Qi yang tajam perlahan bangkit di sekelilingnya. Qi mendalam yang berbeda. Su Yun, yang berada di bawah, langsung merasakan perubahan pada Lu Xiao. Kali ini, Qi yang dalam bahkan lebih tebal, lebih tajam, dan lebih ganas. Itu jelas bukan Qi mendalam yang bisa dimiliki Lu Xiao sebelumnya. Dalam waktu singkat, untuk dapat membuat Qi-nya yang dalam tiba-tiba berubah dan menjadi lebih kuat, dia hanya bisa mengandalkan harta ajaib. Namun, Lu Xiao berbeda dari yang lain, dan dia tidak memiliki tanda-tanda mengaktifkan harta ajaib. Mungkin banyak orang berpikir bahwa dia telah mengaktifkan semacam profound skill, tapi Su Yun tidak bisa memikirkan profound skill yang memiliki efek seperti itu. Lagi pula, aktifasi keterampilan yang mendalam dibangun di atas dasar Qi yang mendalam, hal apa yang bisa mengubah fondasinya? Tatapan Su Yun bergeser, dan mendarat di bawah SWAT Discourse Arena. Wanita yang memegang payung merah, Qin Hong San. Pada saat ini, dia sedang menatap orang di atas SWAT Discourse Arena dengan ekspresi serius dan serius. Payung merah menutupi sebagian besar penampilannya, dan orang-orang di belakangnya tidak bisa melihat ekspresinya. Dia memegang pegangan payung dengan kedua tangannya, dan matanya seperti terpaku pada tubuh Lu Xiao. Kekuatan apa yang dimiliki Lu Xiao? Su Yun telah melihatnya di bar, kekuatannya jelas bukan seperti yang dia tunjukkan sekarang, itu pasti Qin Hong San yang diam-diam membantunya, dan kekuatan yang digunakan Lu Xiao sekarang, sangat mirip dengan kekuatan yang digunakan Qin Hong San di luar bar. Meskipun dia tidak yakin bagaimana Qin Hong San melakukannya, Su Yun tak tergoyahkan dalam tebakannya bahwa Qin Hong San diam-diam bergerak. Itu hanya lingkungan SWAT Discourse Arena telah disegel oleh Mighty SWAT Valley Lord, sehingga profound skill di dalamnya tidak dapat menyerang bagian luar SWAT Discourse Arena. Selain itu, jika mereka tiba-tiba menyerang penonton di sekitarnya, itu pasti akan menimbulkan kemarahan orang banyak, jadi menyerang Qin Hong San secara langsung jelas tidak mungkin. Kemudian, satu-satunya cara adalah menemukan hubungan antara Qin Hong San dan Lu Xiao. Dengan bantuan Qin Hong San, mustahil bagi Lu Xiao untuk mendapatkan kekuatannya begitu saja. Pasti ada sesuatu yang bisa menjembataninya. Saat Su Yun memikirkannya, dia menjauhkan diri dari Lu Xiao. Dengan satu tangan, dia diam-diam mempertahankan tas luar angkasa di pinggangnya, bersiap untuk mengeluarkan peralatan kekaisaran tingkat ketujuh kapan saja. Pada saat ini, seluruh tubuh Lu Xiao terbungkus angin kencang, seperti tornado, arus udara di sekitarnya bergerak bersamanya, itu sangat menakutkan, arena wacana pedang yang hancur bergoyang, sejumlah besar pasir tersedot masuk, penghalang di sekitarnya juga bergoyang, terlihat betapa menakutkannya gerakan Lu Xiao. Su Yun mundur, menstabilkan tubuhnya, menatap Lu Xiao, dan menggerakkan jarinya. Sou Sou Sou. Tiga pedang ibu terbang keluar dari sarung pedang. Api kesengsaraan, pedang darah merah mistik abadi, Desolator. Tentu saja, Elefe Xiao hanya melihat dua pedang. Tribulation Fire Sword dan Immortal Mystical Scarlet Blood Sword bergabung bersama, mengarahkan ribuan subswad untuk berubah menjadi Iron Sword Dragon, menyerang Elefe Xiao secara langsung, sementara Desolator Sword mengaktifkan efek tembus pandang uniknya, mengarahkan lebih dari seratus subswad ke diam-diam mendekat dari samping. Ding-ling. Pada saat ini, suara garing datang dari dalam tornado. Su Yun menoleh, hanya untuk melihat Lu Xiao memegang Xiao Jian dan melambaikannya ke tornado di depannya. Pedang itu mengganggu rotasi dan lintasan tornado, menyebabkan sejumlah besar gas meledak, menyembur ke segala arah seperti Dewi yang menyebarkan bunga. Naga besi diserang, dan Su pedang di dalamnya bergetar dengan cepat. Desolator yang diam-diam mendekat juga terpengaruh, dan kekuatannya sangat berkurang. Saat mendekati tornado, ia tidak lagi mampu menembusnya dan melukai Lu Xiao. Su Yun segera mengaktifkan peralatan imperial tingkat ketujuh. Penutup kiputi ke abu-abuan bangkit, menghalangi ledakan yang kacau. Seluruh SWAT diskorse arena hancur oleh ledakan, menyebabkan asap memenuhi udara. Kekuatannya begitu mengerikan sehingga menyebabkan orang-orang di sekitarnya terperangah. Apa kekuatan mendalam yang kuat? Su Yun berpikir. Lu Xiao telah bertarung beberapa kali sebelumnya, dan telah menghabiskan banyak kekuatannya yang dalam. Bagaimana mungkin dia masih menggunakan kekuatan yang begitu mengerikan sekarang? Meskipun sulit bagi pedang tajam untuk melawan ledakan ki yang mengerikan, peralatan kekaisaran tingkat ketujuh bukanlah barang biasa. Tidak peduli seberapa padat ledakan ki, Su Yun masih tidak bergerak seperti gunung, berdiri dengan mantap. Dia tidak menggunakan banyak kekuatan yang dalam untuk mengaktifkan peralatan kekaisaran, tetapi jika Lu Xiao menggunakan ki yang dalam seperti ini, dia tidak akan bisa bertahan lama. Karena itu, Su Yun tidak terburu-buru menyerang Lu Xiao, tetapi terus menunggu di tempat. Seperti yang diharapkan, setelah serangan yang begitu sengit, melihat bahwa dia tidak dapat melakukan apapun pada Su Yun, Lu Xiao menjadi cemas, dan segera mendesak tornado yang mengerikan itu untuk bergegas menuju Su Yun. Dia mengambil langkah lebih dekat, dan kekuatan isap pada tubuh Su Yun segera meningkat beberapa poin, menyebabkan langkah kakinya menjadi semakin sulit untuk distabilkan. Melihat Lu Xiao, ketika dia bergegas menuju Su Yun, dia benar-benar mengumpulkan angin di sekitarnya menuju Xiao Jian, seolah dia ingin menentukan hasil kompetisi dengan satu serangan pedang. Serangan pedang yang mengerikan itu sudah sangat dekat. 718. Orang-orang di bawah menahan napas dan menatap tajam ke suot di Skor Se Arena. Terutama serangan ini. Hampir tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Mereka hanya bisa mendengar suara siulan angin di dalam suot di Skor Se Arena. Lebih dekat. Lebih dekat dan lebih dekat. Menghadapi serangan destruktif semacam ini, akankah harta sihir pertahanan di tangan Su Yun mampu menahannya? Semua orang diam-diam menelan ludah mereka dan memusatkan perhatian mereka untuk menonton. Bang! Suara yang menghancurkan bumi tiba-tiba meledak dari dalam suot di Skor Se Arena. Tornado yang mengerikan tampaknya telah menelan Su Yun, dan saat tornado menyentuh Su Yun, Elefe Xiao juga dengan keras melemparkan Xiao Jian, yang terbungkus angin, ke arah Su Yun. Dong Cha! Dengan Su Yun sebagai pusatnya, tanah langsung hancur, seperti lempengan batu yang runtuh, itu terbelah berkeping-keping, angin kencang meremas penutup ki peralatan kekaisaran, dan mereka yang tidak bisa menekan sama sekali jatuh ke tanah. Penghalang yang melindungi suot di Skor Se Arena telah diguncang oleh angin yang menakutkan dan tirani, seolah-olah bisa terbelah kapan saja. Penonton di sekitarnya dikejutkan oleh serangan yang mengguncang dunia Elefe Xiao sampai mundur, takut kekuatan itu akan menembus penghalang dan memengaruhi mereka. Hanya Kin Hong San yang tidak mundur setengah langkah. Dia masih seperti patung, berdiri di sekitar suot di Skor Se Arena, memegang payung dan menatap Elefe Xiao. Angin di dalam arena wacana pedang mendatangkan malapetaka, pasir memenuhi langit, sosok Su Yun hampir seketika ditelan oleh tornado, tidak ada yang bisa menemukan setengah dari sosoknya, juga tidak bisa melihat adegan pertarungan di dalam arena wacana pedang. Selain suara amukan pedang ki, tidak ada yang lain. Orang itu sudah mati, kan? Dia seharusnya sudah mati. Bagaimana mungkin orang biasa bisa menahan serangan Elefe Xiao? Jika itu aku, aku tidak akan bisa menahan gerakan ini. Itu berarti Elefe Xiao menang lagi. Aku tidak pernah berpikir bahwa Elefe Xiao akan menjadi sangat kuat. Sepertinya dia beruntung selama ini. Itu benar, kekuatan yang dia perlihatkan sejauh ini bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan oleh eksistensi peringkat 17 di daftar pedang pahlawan. Kurasa kekuatannya lebih dari cukup untuk masuk 10 besar. Aku khawatir dia bahkan bisa bersaing dengan orang yang menduduki peringkat pertama. Iya-iya. Penonton di sekitarnya berdiskusi dengan penuh semangat. Terlepas dari apakah itu penggarap roh yang kuat atau penggarap roh yang lemah, mereka semua memberikan pendapat dan evaluasi mereka sendiri tentang Elefe Xiao saat ini, tetapi itu sangat seragam. Semua orang memberinya evaluasi yang sangat tinggi, dan kejutan serta keterkejutan yang dibawa Elefe Xiao kepada mereka hari ini tidak diragukan lagi sangat besar. Kabut berangsur-angsur menghilang, dan semua orang dengan cemas mengunci pandangan mereka ke Swat Diskorsi Arena sekali lagi, termasuk Swat Sovereign, Mighty Swat Fallimaster, Zombai dan yang lainnya, serta banyak pahlawan yang bersembunyi di kerumunan. Namun, sebelum kabut benar-benar hilang, cahaya putih terang tiba-tiba meledak. Semua orang menahan napas. Cahaya putih terang menyebarkan kabut abu-abu dan secara bertahap melemah. Kemudian, dua sosok muncul di garis pandangnya. Salah satu sosok memegang pedang tipis di satu tangan, tidak bergerak dan dalam posisi menyerang. Sosok lainnya memegang bendera kecil di satu tangan dan pedang seputih salju di tangan lainnya. Pedang itu telah menembus dada lawan, dan darah merah cerah perlahan menetes dari pedang berkilau itu. Apa? Penonton meledak menjadi gempar. Apa yang sedang terjadi? Semua orang bingung, dan mereka semua berteriak ketakutan. Namun, orang-orang di dalam peron mengabaikan reaksi orang-orang di sekitarnya dan mulai bergerak lagi. Orang yang memegang pedang seputih salju adalah yang pertama menanggung beban serangan. Tangan yang memegang pedang terpelintir, ki yang dalam melewati pedang dan merobek luka di dada pihak lain menjadi lebih besar. Peralatan kekaisaran di tubuhnya seperti kertas, sudah lama ditembus oleh pedang tajam, dan tidak mampu melindungi tubuhnya sama sekali. Faktanya, peralatan kekaisaran juga membutuhkan dukungan dari kekuatan yang dalam. Lu Xiao telah menggunakan semua kinya yang dalam-dalam serangan pedang itu, dia tidak mengharapkan Su Yun untuk melakukan serangan balik pada saat ini, sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk mengaktifkan peralatan kerajaan sebelum dihancurkan oleh Su Yun. Uh! Seluruh tubuh Lu Xiao gemetar, rasa sakit yang hebat menyebabkan wajahnya berkerut. Pada saat ini, pikirannya benar-benar kosong. Bagaimana Su Yun bisa memblokir serangannya yang mengerikan, dan bagaimana dia bisa melakukan serangan balik begitu cepat? Semua ini telah melebihi harapannya. Namun, yang lebih intens dari kekosongan ini adalah kemarahan Lu Xiao. Bagaimana ini mungkin? Dia adalah ahli yang bermartabat dari daftar pedang pahlawan, bagaimana dia bisa kalah dari siapapun yang tidak bernama? Begitu dia kalah, dia pasti tidak akan bisa mendapatkan pijakan di dunia pedang di masa depan, dan reputasinya akan hancur total. Dia tidak bisa kalah, dia benar-benar tidak bisa kalah, apapun yang terjadi, dia tidak bisa kalah. Memikirkannya, wajah bengkok Lu Xiao menjadi lebih intens, dia mengangkat pedangnya, ingin menebas Su Yun lagi. Tapi sebelum Xiao Jian yang ramping bahkan bisa mendekat, Su Yun menendangnya dan memaksanya mundur. Energi mendalam yang padat di kakinya seperti palu godam, membombardir organ dalamnya, dan bahkan menyebarkan ki yang mendalam di meridian kinya. Lu Xiao lengah, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia memuntahkan darah merah cerah. Dia jatuh ke belakang dan dengan kokoh jatuh ke tanah. Dia dengan cemas ingin bangun, tapi Su Yun bergegas lagi dan menendang kepalanya dengan sekuat tenaga. Bang! Dia terbang lagi dan mendarat di samping penghalang. Dia sudah dalam keadaan linglung. Kin Hong San, yang berdiri di sisi SWAT di Skorse Arena, juga gemetar dan mundur beberapa langkah. Dia menyingkirkan payung merahnya dan menatap Su Yun dengan kaget. Tidak diketahui apakah itu disengaja atau tidak, tapi tendangan Su Yun tadi secara kebetulan telah memutuskan hubungan antara dia dan Lu Xiao. Tidak hanya itu, itu juga menyebarkan Ki yang dalam di tubuhnya. Setelah kehilangan dukungan Kin Hong San, Ki yang sangat tirani di sekitar tubuh Lu Xiao segera mundur. Kekuatannya turun drastis, dan dia benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan Su Yun. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia memegangi Xiao Jian, mencoba yang terbaik untuk berdiri. Melihat Su Yun yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, mata Lu Xiao akhirnya menunjukkan rasa takut. Dia tahu bahwa tidak mungkin dia mengalahkan Su Yun, tetapi jika dia terus bertarung, tubuhnya hanya akan hancur dan kultifasinya akan hilang. Tetapi jika dia tidak bertarung, bisakah dia menyerah? Terlebih lagi, jika dia menyerah, pihak lain mungkin tidak mengizinkannya. Selanjutnya, begitu dia menyerah, Lu Xiao pasti akan kehilangan reputasinya dan diejek oleh orang-orang di dunia pedang. Dia juga akan dihapus dari daftar pedang pahlawan, dan semua kemuliaan yang dia peroleh juga akan lenyap begitu saja karena hal ini. Memikirkan hal ini, Lu Xiao benar-benar putus asa. Seluruh tubuhnya gemetar hebat, dan ketakutan di matanya menjadi semakin kuat. Lu Xiao, menyerahlah. Pada saat ini, sebuah suara datang dari bawah SWOT di Skorse Arena. Lu Xiao melihat ke arah sumber suara itu dan menyadari bahwa orang yang berbicara adalah Kin Hong San. Kamu, apa yang kamu katakan? Lu Xiao tertegun. Aku menyuruhmu menyerah. Wajahnya serius saat dia memegang rat payung merahnya dan berteriak pada Lu Xiao. Penguasa lembah pedang perkasa tidak mengatakan bahwa menyerah tidak diperbolehkan dalam kompetisi ini, tetapi ini sudah menjadi persetujuan diam-diam dari orang-orang di dunia pedang. Banyak orang lebih suka mati dalam pertempuran daripada menyerah, tapi ini tidak berarti itu tidak mungkin. Begitu dia mengatakan ini, semua ahli di sekitarnya memandang Lu Xiao. Menyerah. Bagi orang-orang di dunia pedang, ini adalah penghinaan besar. Ekspresi Lu Xiao juga berubah drastis. Menyerah. Pikiran ini melekat di benaknya. Namun, dengan begitu banyak orang yang menonton, jika dia menyerah di sini, bagaimana dia bisa berdiri di dunia ini? Su Yun mengangkat kepalanya. Di bawah jubahnya yang kabur, sepasang mata yang agak merah menatapnya, lalu terus berjalan menuju Lu Xiao dengan pedang di tangan. Melihat itu, ekspresi Lu Xiao menjadi semakin bingung, dan tangan yang memegang pedang juga bergetar. Kultifasinya sebenarnya tidak tinggi, tetapi untuk dapat peringkat di papan pedang pahlawan, itu semua berkat mitra kultifasi gandanya, bantuan Kin Hong San dalam kegelapan. Tidak ada yang menemukan rahasia ini, dan setiap kali Lu Xiao berkelahi dengan seseorang, itu sebenarnya dua lawan satu, jadi Lu Xiao menang berkali-kali, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Tapi sekarang, dia sudah kehilangan koneksi dengan Kin Hong San, dan tidak bisa meminjam kekuatan Kin Hong San untuk sementara waktu. Tanpa bantuan Kin Hong San, dia tidak berani lagi bertarung dengan lawannya. Lu Xiao, apa yang membuatmu ragu? Cepat menyerah, menyerah. Melihat Lu Xiao masih ragu, Kin Hong San langsung berteriak lagi. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Jika aku menyerah, bagaimana aku bisa mendapatkan pijakan di masa depan? Bagaimana aku bisa berjalan di dunia pedang? Wajah Lu Xiao pucat pasti saat dia mengatupkan giginya dan berkata, Kamu telah kehilangan tubuh fisikmu dan kultifasimu telah hancur. Jika kamu tidak memiliki kultifasimu, siapa yang akan mengagumimu? Kin Hong San mengatupkan giginya, dan berkata dengan suara rendah, dunia ini hanya mengakui kekuatan. Dengan kekuatan kamu akan dihormati, tanpa kekuatan, kamu hanya akan menjadi semut di tanah. Lu Xiao, apakah kamu masih tidak mengerti ini? Logika, cepat menyerah, lindungi tubuh fisikmu, lindungi kultifasimu. Mendengar itu, Lu Xiao langsung ragu-ragu, dia melihat ke arah Su Yun yang berjalan selangkah demi selangkah, dan tanpa sadar mundur, bahkan jika aku bersedia menyerah, dia mungkin tidak akan membiarkanku pergi, jika aku menyerah, dan dia tetap tidak mau. Biarkan aku pergi, maka bukankah aku tidak punya apa-apa lagi? Dia pasti akan membiarkanmu menyerah. Tujuannya adalah jubah suci langit jernih, bukan kamu. Cepat dan menyerah, Kin Hong San masih berusaha membujuknya. Lu Xiao tertegun untuk waktu yang lama, dan akhirnya, sebuah kata aneh keluar dari mulutnya, hem. Saat suara-suaranya memudar, mata semua orang melebar. Mungkinkah, Lu Xiao benar-benar berencana untuk menyerah? Su Yun memegang pedangnya, wajahnya yang pucat tidak banyak berubah, juga tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Dia diam-diam menatap Lu Xiao, tidak tergerak oleh kata-katanya dan Kin Hong San sedikitpun. Saya menyerah. Saat itu, Lu Xiao berbicara dengan suara yang hanya bisa didengar oleh dia dan Su Yun. Su Yun menghentikan langkahnya, mengangkat kepalanya sedikit, dan menatapnya dengan mata merah darah. Aku menyerah, kumohon, jangan bunuh aku. Dia menundukkan kepalanya, mengambil beberapa langkah ke depan, dan hendak berlutut, seolah-olah dia memohon belas kasihan Su Yun. Namun, saat dia hendak berlutut, tubuhnya meledak, mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya, dia bergegas menuju Su Yun. Xiao Jian berubah menjadi sambaran petir berwarna hijau tua di udara, mengiris lurus di leher Su Yun. Serangan diam-diam. Mata Su Yun menjadi dingin. Tidak. Kin Hong San, yang berada di bawah, sudah berteriak dengan sedih. Rencana Lu Xiao sangat bagus. Dia menggunakan percakapannya dengan Kin Hong San untuk menarik perhatian Su Yun, lalu berpura-pura menyetujui saran Kin Hong San dan meluncurkan serangan diam-diam padanya. Selama dia menang melawan Su Yun, Kin Hong San akan naik ke atas panggung untuk bertarung dengannya, dan dia bisa menyerah kepada Kin Hong San. Keduanya adalah mitra kultifasi ganda, jadi Lu Xiao pasti tidak akan kehilangan muka jika dia menyerah pada Kin Hong San. Selain itu, dia telah bertarung selama beberapa ronde berturut-turut, dan sudah berada di ujung tambatannya. Tidak ada yang akan mengatakan apapun jika dia menyerah saat ini. Tapi sekarang berbeda. Dan saat ini, Lu Xiao benar-benar mengabaikan satu hal. Kecepatannya, itu tidak ada bandingannya dengan Su Yun. Dibandingkan dengan Su Yun, itu hanyalah dunia yang berbeda. Saat Lu Xiao hendak meluncurkan serangan diam-diam, cahaya dingin telah melompati Xiao Jian dan menembus leher Lu Xiao, merobek pembuluh darahnya. Sebuah kepala terbang ke udara. 719. Pudong. Kepala jatuh ke tanah, dan darah segar mengalir ke segala arah. Mayat tanpa kepala di depan Su Yun juga jatuh ke tanah. Arena wacana pedang yang hancur kembali tenang. Lingkungan sekitarnya sangat sunyi. Semua orang terperangah, mata mereka terbuka lebar saat mereka melihat pria berjubah hitam di SWOT di Skorce Arena. Lu Xiao telah kalah. Dia telah dipenggal di depan umum, dan kekalahannya begitu lengkap dan terus terang. Jiwanya mengalir keluar dari mayat dan melayang di udara, terbang menuju Kin Hong Fan. Wajah tenang Kin Hong Fan tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya, wajahnya berkerut, dia mengatupkan giginya dan memelototi Su Yun, payung merah di tangannya membuka dan menutup, menyedot jiwa Lu Xiao. Su Yun menyimpan peralatan kekaisarannya, memegang pedang bintang teratai, dan menatap Kin Hong Fan. Jika ini adalah pertarungan terbuka dan terbuka, aku, Su, tidak ada yang bisa dikatakan jika aku kalah. Jika ini adalah pertarungan terbuka dan terbuka, aku, Su, akan meremehkannya. Ada banyak orang berbakat di daftar pedang pahlawan, tapi kalian berdua sampah adalah aib. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Ketika kata-kata ini diucapkan, banyak orang bingung, tetapi Kin Hong Fan mengerti apa yang dia bicarakan. Namun, kata-kata Su Yun sudah membuat beberapa orang mengerti apa yang orang ini bicarakan. Malu sampah, apakah dia berbicara tentang Lu Xiao dan Kin Hong Fan? Mungkin pertempuran barusan tidak sesederhana yang kita lihat. Kerumunan berdiskusi di antara mereka sendiri, dan mata mereka dipenuhi dengan kecurigaan saat melihat Kin Hong Fan. Kin Hong Fan melihat ke kiri dan ke kanan, ekspresinya jelek, Tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan berteriak pada Su Yun, siapa kamu? Su Yun, dia mengangkat pedangnya, selamat datang untuk menantangku. Tapi saya harap ini adil dan jujur. Bagus, jika Anda ingin menantang, saya akan mengabulkan keinginan Anda. Kin Hong Fan sangat marah, dia benar-benar melompat ke atas panggung dan mendarat di depan semua orang. Kin Hong Fan akhirnya tidak bisa membantu tetapi bergerak. Tindakannya segera menyebabkan kerumunan pulih dari keterkejutan mereka. Beberapa orang yang suka berperang mengangkat pedang tajam di tangan mereka dan berteriak sekuat tenaga. Sorakan berlanjut, dan seluruh Mighty Swat Valley gempar. Tubuh Lu Xiao telah dihancurkan oleh Su Yun. Sebagai mitra kultivasi ganda Lu Xiao, bagaimana mungkin Kin Hong San membiarkan masalah ini selesai? Pertempuran ini pasti akan menjadi pertempuran sampai mati. Meskipun peringkat Kin Hong San lebih rendah dari Lu Xiao, Kin Hong San jarang bergerak dan tidak ada yang memahami tingkat kultivasinya. Kali ini, dia mungkin tidak bisa menyembunyikannya. Begitu Kin Hong San naik ke atas panggung, dia tidak membuang kata-kata lagi dengan Su Yun dan segera bergerak. Payung merah di tangannya terbuka, dan embusan angin bertiup dari payung, langsung menuju Su Yun. Tubuhnya bergoyang, dan sosoknya menjadi ilusi, seolah-olah dia menghilang bersama embusan angin. Hanya saja, niat membunuh yang tajam langsung menyelimuti hati Su Yun. Dia diam-diam berjaga-jaga, mengaktifkan peralatan kekaisaran tingkat ketujuh, penutup kiputi keabu-abuan menyelimuti tubuhnya. Saat perisai energi naik, cahaya merah melintas di matanya dan diselimuti oleh perisai energi. Itu adalah pedang payung yang disembunyikan Kin Hong San di dalam payung. Kecepatan yang luar biasa. Namun dalam hal kecepatan, Su Yun juga tidak lambat. Setelah memblokir serangan Kin Hong Fan, penutup kiputi langsung menghilang, dan pedang bintang teratai menyapu gambar pedang yang tampak seperti teratai yang mekar, menelan Kin Hong Fan. Dentang-dentang-dentang. Bayangan pedang menghantam pakaian merah muda Kin Hong San, tapi seolah-olah mereka menyerang sepotong besi yang menakutkan. Selain sejumlah besar bunga api terbang keluar, mereka tidak dapat maju sama sekali dan melukai daging dan tulangnya. Peralatan Kekaisaran. Itu adalah peralatan Kekaisaran lagi. Lebih jauh lagi, dengan kekuatan yang sangat dalam, dia bahkan tidak bisa meninggalkan satu pun bekas di pakaiannya. Dapat dilihat bahwa pertahanannya mencengangkan, dan tingkat peralatan Kekaisaran mungkin berada di tingkat ke-10. Mata Su Yun membeku. Berita terbunuhnya Wu Xinzi telah menyebar ke banyak alam. Permusuhan antara Sekte Iblis Sejati dan Sekte Tertinggi telah terjalin, dan hubungan antara kedua kekuatan menjadi semakin tegang. Banyak orang dari berbagai kekuatan mengangkat kepala dan menyaksikan, mengadopsi sikap menunggu dan melihat semua ini. Namun, ada juga orang-orang dengan visi yang unik, yang berdiri di titik kritis ini, memanggil semua orang untuk bergandengan tangan dan mendukung Sekte Iblis Sejati, untuk melawan Sekte Tertinggi bersama-sama. Namun, orang-orang yang menyerukan perang melawan Sekte Tertinggi semuanya adalah orang-orang lemah. Tidak ada seorangpun dari ahli tertinggi dari Sekte Besar yang menonjol, dan tangisan mereka seperti gelombang di lautan, sama sekali tidak berguna. Adapun ruang kosong yang sebelumnya gempar dengan Sekte Tertinggi, dia juga tetap diam dan bertindak sebagai pihak netral. Dia tidak peduli dengan dendam antara Sekte Tertinggi dan Sekte Iblis Sejati. Mungkin banyak orang mengira bahwa orang yang paling bahagia saat ini harus dikosongkan, karena Sekte Iblis Sejati telah berhasil menarik semua kebencian Sekte Tertinggi ke dirinya sendiri. Mereka mungkin bisa mengatur nafas setelah mengosongkan. Namun, semua ini hanyalah ilusi yang dilihat oleh mereka yang tidak memahami Sekte Tertinggi. Di dalam Sekte Iblis Sejati, Standing Demon menemukan Penatua kedua dan Iblis kedua dan melaporkan pergerakan baru-baru ini dari Sekte Tertinggi kepada mereka. Saat kedua Iblis mendengar ini, wajah mereka menjadi serius. Tanpa ragu-ragu, mereka masuk ke lahan penanaman Adas Segi Delapan dan melaporkan situasi saat ini kepadanya. Orang-orang dari Sekte Tertinggi sudah pindah. Di tempat latihan, Oktagon Anisid, yang sedang beristirahat di atas batu, menggosok matanya yang mengantuk dan bertanya pada dua Iblis di depannya. Itu benar, untuk operasi ini, mereka tidak mengirim terlalu banyak ahli, tetapi mereka mengirim sekelompok anggota Sekte Tertinggi yang sangat fanatik. Ada sekitar 20 ribu dari mereka, dan mereka bergegas menuju alam Iblis Sejati. Aku, saya khawatir kebanyakan dari mereka ada di sini untuk Sekte Setan Sejati saya. Kedua Iblis itu berkata dengan cemas, aku telah meminta Tetua Klan Agung Yuan Mo untuk memberitahu Sekte Master tentang masalah ini, tetapi Sekte Master masih ingin aku mendengar pendapatmu. Huh, uh, uh, sungguh merepotkan bagiku untuk berurusan dengan hal-hal seperti itu sepanjang waktu. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Lagi pula, kamu adalah wakil pemimpin Sekte. Pihak lain tiba-tiba mengirim 20 ribu orang, dan semuanya adalah penganut fanatik yang tidak peduli dengan nyawa mereka. Apa yang harus kita lakukan? Oktagon Anisid berbaring di tanah, satu tangan menopang dagunya saat dia merenung. Kedua Iblis dengan sabar berdiri di samping dan menunggu. Setelah periode waktu yang tidak diketahui. Mengerti, Oktagon Anisid duduk, bertepuk tangan, dan berkata dengan tergesa-gesa. Kedua Iblis buru-buru membungkuk, tolong beri saya instruksi Anda, wakil pemimpin Sekte. Kita mungkin juga menyerah. Oktagon Anisid tertawa. Saat suaranya memudar, tempat latihan menjadi sunyi. Setelah sekian lama, tidak ada yang mengeluarkan suara. Mata para Iblis menatap lurus ke arah Oktagon Anisid tanpa sedikitpun kesantunan. Senyum Oktagon Anisid agak kaku. Melihat kedua Iblis itu tidak bereaksi, dia menggaruk bagian belakang kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Dia menghela nafas dan berkata, Baiklah, baiklah, aku akan memikirkannya lagi, pikirkan lagi. Kedua Iblis masih tidak mengatakan apa-apa. Begitu saja, setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Oktagon Anisid akhirnya mengangkat kepalanya dan terus berbicara. Dengan kekuatan kita saat ini, melawan sekte tertinggi saja bisa dikatakan seperti memukul batu dengan sebutir telur. Oleh karena itu, melawan mereka secara langsung jelas tidak mungkin. Kita hanya bisa mengambil jalan lain. Bagaimana menurutmu, wakil pemimpin sekte? Kedua Iblis berbicara lagi. Tarik lebih banyak bala bantuan, bergabunglah dengan mereka, dan lawan sekte tertinggi bersama kita. Oktagon Anisid berkata tanpa ragu. Namun, kedua Iblis menggelengkan kepala dan berkata dengan suara rendah, saya khawatir itu tidak mungkin. Kekuatan sekte tertinggi sangat mengerikan, tidak banyak kekuatan yang berani menyinggung perasaannya, dan kekuatan yang melawan sekte tertinggi untuk kita bahkan lebih sedikit. Dalam waktu sesingkat itu, saya khawatir tidak ada yang akan berdiri di pihak kita. Aku tahu, dengan lidah tiga incimu, kamu benar-benar tidak dapat menarik lebih banyak bala bantuan, tetapi surga tidak akan pernah menyerah. Terkadang apa yang tidak bisa dilakukan lidah, bisa dilakukan dengan senjata. Apa yang bisa dilakukan senjata itu, jangan bisa dilakukan dengan lidah. Kekuatan itu ingin duduk di gunung dan menonton harimau bertarung, menonton kesuksesan dan kegagalan, kami akan memaksa mereka untuk bergabung dengan kami. Dengan begitu, bukankah kami dapat melawan sekte tertinggi? Oktagon Anisid tertawa. Memaksa. Kedua iblis itu mengerutkan kening, maksud wakil pemimpin sekte adalah agar sekte iblis sejatiku menggunakan kekuatan untuk memaksa kekuatan lain, dan memaksa mereka untuk berperang melawan sekte tertinggi bersama kita. Apakah kamu bodoh? Oktagon Anisid memutar matanya, sekarang kita bahkan tidak bisa melindungi diri kita sendiri, bagaimana kita bisa memiliki kekuatan untuk melakukan itu? Selain itu, jika kita tidak melakukannya dengan baik, kita akan menciptakan musuh baru bagi diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa melakukan hal seperti ini yang hanya dilakukan oleh orang idiot? Lalu, apa maksud wakil pemimpin sekte? Tentu saja di bawah panji sekte tertinggi, Oktagon Anisid berbisik. Ketika kedua iblis mendengar ini, mereka langsung mengerti. Oktagon Anisid berencana untuk menggunakan metode licik, menggunakan panji sekte tertinggi untuk memprovokasi sekte lain, memaksa mereka ke dalam situasi putus asa dan memaksa mereka untuk bergandengan tangan dengan sekte setan sejati. Gagasan ini tidak buruk, tetapi dalam waktu sesingkat itu, kekuatan mana yang harus kita serang? Dan, apa yang harus kita lakukan? Jika pihak lain mengetahui bahwa kita berpura-pura menjadi sekte tertinggi, apa yang harus kita lakukan? Kedua iblis berkata dengan nada serius. Jika kita hanya mengirim orang-orang sekte iblis sejati kita untuk menggunakan teknik ilusi untuk berubah menjadi penampilan orang-orang sekte tertinggi, maka kemungkinan kita terlihat terlalu tinggi. Tapi jika kita membiarkan orang-orang sekte tertinggi pergi, apa akan terjadi? Oktagon Anisid tersenyum, melihat kebingungan yang melintas melewati mata kedua iblis itu, dia melanjutkan, metode utama yang diandalkan oleh orang-orang sekte tertinggi untuk menyerap murid adalah ki mendalam tanpa batas. Setelah mengolaki yang mendalam ini, dan kemudian ditanamkan dengan konsep Supreme Divine Dao, tidak peduli siapa itu, mereka akan jatuh jauh ke dalam sekte tertinggi. Tidak dapat melepaskan diri, tetapi metode kami sederhana dan kasar. Kami dapat langsung menggunakan teknik kepemilikan untuk mentransfer jiwa kami ke sekte tertinggi tubuh orang-orang. Dan dari sana, kita dapat mengendalikan tubuh orang-orang sekte tertinggi. Teknik kepemilikan sekte setan sejati kita dapat dikatakan sebagai teknik kepemilikan yang paling indah di seluruh alam setan sejati. Itu dapat dengan cepat mengubah jiwa dan memindahkannya di antara tubuh. Sekarang, bukankah ada 20 ribu murid sekte tertinggi yang bergegas menuju alam iblis sejati? Segera pergi dan buat pengaturan, kerahkan semua ahli di sekte, tinggalkan sekte untuk menghentikan mereka, dan tangkap 20 ribu orang ini dengan segala cara. Jika mereka melawan dengan kuat, maka bunuh mereka, tetapi ingat, Anda harus menjaga tubuh fisik Anda, apakah Anda mengerti? Seluruh sekte menyerang. Ketika kedua iblis mendengar ini, mereka langsung terkejut. Wajah acuh-ta'acuh mereka juga berubah. Wakil pemimpin sekte, jika kita menggunakan seluruh kekuatan kita untuk menyerang 20 ribu orang ini, apa yang akan terjadi jika ada penyergapan? Dan apakah sekte iblis sejati tidak membutuhkan perlindungan? Jika 20 ribu orang ini tidak dapat diurus, sekte iblis sejati pasti akan ditelan oleh sekte tertinggi. Pada saat itu, bukankah kekhawatiranmu masih akan terjadi? Kita harus mengurus 20 ribu orang ini dalam waktu sesingkat mungkin, dan kita tidak boleh membiarkan beritanya bocor. Jika tidak, semua rencana kita tidak akan berhasil. Oktagon Anisid mengangkat bahu. Ketika kedua iblis mendengar ini, mereka membuka mulut, tetapi pada akhirnya, mereka mengangguk dan segera melakukannya. 720. Dentang. Dentang. Titik. Gambar pedang yang padat menyilaukan mata orang-orang di bawah panggung. Pada saat ini, bunga-bunga merah menari-nari di langit di dalam arena wacana pedang, dan gambar pedang bola balik di antara bunga-bunga merah hampir memenuhi seluruh ruang arena wacana pedang. Menghadapi serangan pedang yang begitu kuat, bahkan dewa tidak akan bisa menghindarinya. Namun, bahkan jika mereka tidak bisa mengelak, mereka berdua sama sekali tidak terluka dalam menghadapi serangan pedang seperti itu. Dengan perlindungan peralatan kekaisaran tingkat ke-7 dan perlindungan benih wanhua, Su Yun tidak takut dengan gerakan pedang lawannya. Kin Hong San juga bukan orang biasa. Pakaian merahnya memiliki pertahanan yang menakutkan, dan bahkan dengan pedang tajam Su Yun, sulit untuk menembus pertahanannya. Su Yun tidak bisa menyakiti Kin Hong San, dan Kin Hong San juga tidak bisa berbuat apa-apa pada Su Yun. Keduanya memiliki peralatan kekaisaran dengan kemampuan pertahanan yang sangat kuat, dan bilah tajam sangat sulit untuk dihancurkan, kecuali mereka memiliki bilah tajam dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Su Yun tahu bahwa setiap pedang ibu di tangannya luar biasa, tetapi kultivasinya tidak cukup untuk melepaskan semua kekuatan pedang ibu. Akibatnya, mereka berdua hanya bisa menyerang peralatan kekaisaran satu sama lain untuk menghonsum si Ki yang dalam lawan, menghancurkan peralatan kekaisaran, dan kemudian membunuh mereka. Saat ini, mereka bersaing untuk melihat siapa yang memiliki Ki lebih dalam. Pedang Ki yang seperti badai dahsyat dengan gila-gilaan merobek penghalang di sekitar Swat Discourse Arena. Penghalang itu seperti perahu yang kesepian di lautan, berguncang dengan gila-gilaan, dan retakan di atasnya semakin besar dan besar. Dari kelihatannya, sepertinya itu akan pecah kapan saja. Melihat ini, ekspresi Mighty Swat Valley Lord sedikit berubah. Dia menganggup kepada orang-orang dari lembah pedang perkasa di sampingnya, dan segera, dua orang dari lembah pedang perkasa bergegas ke arena wacana pedang dan mendarat di kedua sisi arena wacana pedang, menyalurkan Ki mereka ke arah penghalang. Adapun Mighty Swat Valley Lord sendiri, dia berdiri dan berteriak, kekuatan destruktif dari dua pahlawan yang bertarung di luar imajinasiku. Aku khawatir penghalang ini tidak akan bertahan lama, jadi tolong cepat mundur keluar lembah untuk menyaksikan diskusi pedang. Begitu dia selesai berbicara, orang-orang yang hadir tidak ragu sama sekali dan langsung bubar secara terpencar. Melihat intensitas pertempuran, orang dapat mengatakan bahwa penguasa lembah pedang perkasa tidak hanya mencoba menakut-nakuti mereka. Setelah semua orang pergi, lingkungan Swat Discourse Arena benar-benar kosong. Semua orang membubung ke langit dan melihat ke lembah. Seperti yang diharapkan. Mereka berdua hanya bertarung sengit kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, dan pedang Ki yang kejam segera merobek penghalang di sekitar Swat Discourse Arena menjadi berkeping-keping. Pedang Ki yang mengamuk di dalamnya seperti banjir yang telah menembus tepi sungai dan langsung menyembur ke segala arah, menghancurkan tanah, dinding lembah, platform formasi, dan sebagainya. Ketika orang-orang di atas melihat pemandangan ini, mereka semua diam-diam berkeringat dingin. Jika mereka tetap di sana, belum lagi apakah mereka dapat memblokir serangan itu atau tidak, bahkan jika mereka dapat memblokirnya, mereka akan menderita banyak luka. Setelah bertarung lama, keduanya sepertinya tidak mau melanjutkan. Keduanya memiliki peralatan imperial, dan kekuatan mereka sangat mencengangkan, jadi mereka seimbang. Tidak ada gunanya terus bertarung, jadi mereka hanya bisa mengubah metode bertarung mereka. Suyun menjauhkan diri dari itu, sambil mendesak peralatan kekaisaran, dia menggunakan seni pedang tanpa batas, mengukur pedang terbang dan berputar-putar di sekitar Kin Hong San. Kin Hong San mendesak pakaian di tubuhnya, dengan paksa mendorong ke depan, dia mengeluarkan pedang payung dan menebas Suyun, kekuatan yang dalam pada pedang payung itu seperti payung merah terbuka, terbang ke arahnya dalam bentuk bunga yang tersebar. Melanjutkan pertarungan akan sangat tidak menguntungkan baginya. Selain itu, bahkan jika dia mengalahkan Kin Hong San, jika ahli lain menantangnya, akan sulit baginya untuk bertahan lama. Bukan karena Suyun tidak diam-diam memperhatikannya saat berada di bawah panggung. Ada banyak ahli di sini. Swatlord dan Longguang Zhong bukanlah yang terbaik, dan bahkan lebih mustahil bagi Lu Xiao dan Kin Hong San untuk menjadi yang terbaik. Jika dia menghabiskan banyak energi dengan Kin Hong San, apalagi yang bisa dia gunakan untuk melawan-lawan berikutnya. Selanjutnya, masih ada Mighty Swat Valley Lord yang menunggunya di samping. Dia tidak akan pernah percaya bahwa seorang pria yang telah melindungi jubah suci langit jernih selama bertahun-tahun, dan bahkan kehilangan nyawa putranya sendiri, akan menyerahkan benda suci seperti itu kepada orang lain saat ini. Memikirkannya, Suyun diam-diam mengalihkan pandangannya dan melihat sekeliling. Orang-orang di sekitarnya sudah mundur jauh. Tatapannya tanpa sadar tertuju pada orang-orang di Cloud Heavenly Palace di kejauhan. Pada saat ini, Swat Lord juga melihat ke arahnya. Cahaya aneh melintas di mata Suyun, dia kemudian memutar lehernya dan terus bertarung dengan Kin Hong San. Keduanya menari dengan gila-gilaan dengan pedang mereka, dan bayangan pedang hampir menelan mereka berdua. Orang-orang di samping mereka terpesona dan tidak berani bernapas. Pertempuran ini benar-benar indah. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah kecepatan Suyun. Dari awal pertempuran sampai sekarang, dia belum memakan satu pun serangan lawannya. Di sisi lain, Kin Hong San hampir jatuh ke tanah karena serangan pedang Suyun. Dari sini terlihat bahwa kekuatan Suyun masih di atas Kin Hong San. Wajah Kin Hong San dipenuhi amarah. Setelah dipukuli sedemikian rupa oleh Suyun, dia tentu saja tidak bahagia. Serangannya menjadi lebih ganas, sama sekali berbeda dari perawan pendiam sebelumnya. Aku belum pernah melihat ahli seperti itu sebelumnya. Dengan kekuatannya, dia pasti bisa menempati peringkat 10 besar daftar pedang pahlawan. Lebih dari 10 besar, saya khawatir bahkan mungkin baginya untuk berada di tiga besar. Sebelumnya, dia telah membunuh Lu Xiao, dan sekarang dia mampu melawan Kin Hong San. Kekuatannya setidaknya mendekati Kaisar Roh. Kaisar Roh, itu benar-benar luar biasa. Orang-orang di sekitarnya berdiskusi dengan penuh semangat, mengomentari Suyun, memuji dan berseru tanpa henti. Saat mereka menghela nafas, suara teredam keluar dari sisi lain. Suyun ceroboh, dan tidak punya waktu untuk menghindari serangan pedang Kin Hong San. Seluruh tubuhnya terkena pedang, dan Ki yang melindungi tubuhnya berada dalam kekacauan, dan dia terbang keluar, langsung menabrak dinding lembah yang jauh. Murid-murid Cloud Heavenly Palace di samping buru-buru mengelak. Namun, saat Swatlord hendak menghindar, dia melihat Suyun yang telah merangkak keluar dari dinding lembah bergegas keluar lagi. Dia melewati bahu Swatlord seperti angin dan bergegas menunjukin Hong San sekali lagi. Namun, saat dia melewati Swatlord, beberapa kata melayang ke telinga Swatlord. Lindungi aku. Suara itu datang begitu tiba-tiba sehingga Sang Swatlord bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Ketika tiga kata ini terdengar, dia tertegun sejenak dan mengerutkan kening. Dia tidak mengerti tindakan Suyun. Namun, hidupnya saat ini berada di tangan Octagon Anisid, bagaimana mungkin dia berani untuk tidak mematuhi Suyun, Raja Iblis dari Sekte Iblis Sejati. Yang lain tidak mengenali Suyun, tapi dia sangat jelas. Sarung pedang mistis itu masih segar dalam ingatannya. Sang Swatlord tidak berani ragu, dan segera memberitahu murid-murid Cloud Heavenly Palace lainnya. Dia kemudian diam-diam mengaktifkan kekuatan yang mendalam, dan sedikit mendekati tempat di mana Suyun dan Kin Hong San bertarung, bersiap untuk mengambil tindakan kapan saja. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Suyun, dia harus menanggapinya dengan positif. Mungkinkah Suyun tidak mampu mengalahkan Kin Hong San, dan bersiap untuk meminjam kekuatan Swatlord untuk bertarung? Jika itu masalahnya, maka itu akan menjadi pelanggaran kompetisi wacana pedang. Jika itu masalahnya, Cloud Heavenly Palace akan melanggar aturan pedang wacana pahlawan dan aturan dunia pedang. Swatlord dan yang lainnya pasti akan menjadi sasaran kritik publik. Dengan cara ini, situasinya tidak akan baik. Namun, jika dia tidak melakukan apa yang dikatakan Suyun, dia, Sang Swatlord, masih tidak bisa lolos dari kematian. Memikirkan hal ini, Swatlord tidak punya pilihan selain mengumpulkan kekuatannya. Suyun mendekati Kin Hong San sekali lagi, meraih pedang hitam aneh itu, dan melepaskan rentetan serangan yang deras padanya. Kali ini, Suyun tidak menahan sama sekali, dia segera menyimpan peralatan kekaisaran dan berubah menjadi pedang kematian dan pedang bintang teratai, satu hitam dan satu putih, seperti dua sambaran petir, ditembakkan dari tangannya dan menabrak tubuh Kin Hong San. Kin Hong San segera merasakan tekanan meningkat. Pada saat ini, Suyun tampaknya benar-benar menyerah pada pertahanan, dan beralih dari pertahanan ke serangan, sepertinya dia tidak akan beristirahat sampai mati, itu sangat aneh. Dari kelihatannya, dia sepertinya ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat. Mungkin kakinya yang dalam tidak bisa lagi mengikuti. Mata Kin Hong San membeku, dia tidak tergerak oleh serangan mengamuk Suyun, melainkan terus bertahan. Dia tidak hanya bertahan, dia bahkan menyerah pada sebagian dari serangan Ki yang mendalam terhadap Suyun, dan mempertahankan semuanya pada peralatan kekaisaran di tubuhnya. Dari kelihatannya, dia berencana untuk melawan Suyun, dan tidak bertarung, dan terus bertarung. Pikiran Kin Hong San memang benar, Suyun pernah bertarung dengan Lu Xiao sebelumnya, jadi Ki yang dalam mungkin tidak banyak, bahkan jika itu tidak kurang dari Kin Hong San, itu tidak lebih dari miliknya, dan alasan mengapa Kin Hong San naik ke atas panggung kemungkinan besar untuk membalas dendam untuk Lu Xiao, jadi dia tidak terlalu memikirkan untuk merebut jubah suci langit cerah. Tetapi Suyun berbeda, dia naik ke atas panggung untuk jubah suci langit cerah, jika dia bertarung dengan Kin Hong San terlalu lama dan menghabiskan terlalu banyak energi yang dalam. Bahkan jika dia tidak kalah di ronde ini, dia pasti akan kalah di ronde berikutnya, jadi dia hanya bisa mengakhiri pertarungan dengan cepat untuk menang. Pertempuran gesekan Kin Hong San, bagi kebanyakan orang, sejalan dengan waktu dan orang. Namun, dia jelas tidak mengerti Suyun. Dia juga tidak mengerti, sejak Suyun melangkah ke lembah pedang perkasa, dia tidak pernah peduli dengan orang-orang di sini. Dari awal hingga akhir, dia hanya punya satu tujuan. Itu adalah jubah suci langit jernih. Jagoan. Sebuah sambaran petir tiba-tiba melonjak ke langit. Kin Hong San terkejut, kecepatan kilat terlalu cepat, dia bahkan tidak punya waktu untuk melihat apakah itu pedang atau bukan. Tapi bagaimanapun juga, bahkan jika itu adalah serangan Suyun, itu tidak akan mampu menembus peralatan kekaisarannya. Namun, saat pikiran ini muncul di benak Kin Hong San, sebuah tangan besar tiba-tiba terulur dari belakangnya, diikuti oleh keributan dari kerumunan di sekitarnya. Seluruh tubuh Kin Hong San bergetar. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan tubuhnya ditahan dengan kejam oleh tangan besar, dan seluruh tubuhnya ditekan oleh kekuatan yang sangat besar dan mengejutkan. Apa yang sedang terjadi? Kin Hong San menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat raksasa yang tak tertandingi berdiri di belakangnya. Peralatan boneka. Jantungnya berdetak kencang. Mata raksasa itu berwarna merah darah saat dia menatap dirinya sendiri dengan dingin, menyebabkan rambut seseorang berdiri tegak. Ki iblis di sekitar tubuhnya mengalir keluar dari tubuhnya seperti tentakel dan melilitnya. Jantung Kin Hong San berdetak kencang, dia langsung merasa ada yang tidak beres, dan segera mendesakinya untuk berjuang. Tetapi pada saat ini, sebuah bayangan tiba-tiba melintas melewatinya dan melompat. Kin Hong San dengan cemas melihat ke atas, hanya untuk melihat bahwa Su Yun, yang bertarung dengannya, telah benar-benar menyerah padanya, dan langsung bergegas menuju patung di tengah SWAT Discourse Arena. The Clear Sky Holy Robby Terima kasih telah menonton!